Halo enggak Halo selamat pagi ibu eh selamat sore ya oke ya hari ini saya lagi mau tanya tentang kekuatan produk yang selama ini sudah pakai seperti apa ya mungkot apalagi jadi saya mau minta ibu ibu Arinda mongkita sedikit kedua ini selama ini apa yang kira-kira bisa juga yang dengan memakai produk yang tidak itu perasaan ibu ada yang luar biasa yang pasti ya yang luar biasa itu karena saya kebetulan juga mengenal tentang Tianshi lebih baik Pak ya Nah anak saya pernah jadi apa itu Pak di Jogja itu apa sih namanya Supervisor itu apa itu namanya itu saya dikasih buku dikirim dari Jogja Pak ya jadi saya mantap dengan buku itu tadi saya telah jadi baik-baik kemudian kebetulan juga saya saya itu kenaknya kayak ginjal ginjal oke nah terus saya pernah berobat mau menggunakan kimia Iya jadi Avedrin itu jantung saya tuh menjadi metar Pak Iya berdebar ya berdebar akhirnya malah ginjal saya makin parah lagi akhirnya saya putuskan kalau begini saya harus menggunakan herbal begitu herbal yang saya gunakan saya mengenal benar benar Tianshi Pak ya Iya jadi saya itu kalau ginjal saya mulai sakit hanya saya elus saja Pak Iya saya elus saya enggak enggak berani misalkan Pak itu di sebelah mana di sebelahnya kan depan belakang belakang ya iya bisa dari belakang-belakang ya memang begitu kalau sakit ginjal dari depan belakang itu terasa ya waktu itu kan memang sudah di apa tuh itu rosen oleh dokter ya dokter siapa itu yang belum orang kita dapat Pak iya nah ya jadi ponis lah seperti itu jadi akhirnya itulah saya menggunakan Tianshi produk mengkot ya kemudian kalsium satu itu yang terutama Pak ya saya menggunakan serupa itu lebih dari tiga tahun tiga tahun ya biasa saya sabar karena kebetulan juga saya kan dulu biologi Pak saya kan mengerti tentang kesehatan dan lebih dengan membaca itu perlahan-lahan saya pahami bahwa itu mempunyai efek samping positif iya jadi dari situ Pak saya telaten terus saya minum kebetulan juga kalau saya pipis gitu Pak ya iya saya saya masukkan dalam sipor saya ingin tahu gitu nah nggak mungkin ada baku ginjalnya dah apa-apa kan gitu Pak berwarna berwarna Pak jadi ada yang warnanya cokor sekali pada situ ada yang yang warnanya merah-merah kemudian kerum tapi saya tetap agak sabar gitu Pak ya yang hebatnya itu Pak setelah tiga tahun itu saya tuh pipis pada waktu itu tadi kok seperti ada sesuatu tuh sepertinya plong gitu setelah itu saya sembuh Pak tapi warna dari air kenting saya itu Pak seperti ekstradose ekstradose yang mengandung susu mengandung susu suatu iya pasti itu Pak nah lalu setelah itulah saya merasakan kesembuan iya itu ginjal kemudian sakit yang lainnya lagi Pak ya nah lalu saya menggunakan tiasi ini spirulina tapi saya juga tetap berusaha untuk meminum citosan itu saya itu merasakan memakai tiansi itu saya ingat Pak sejak tahun 88 98 tahun 88 oke 88 anak saya lahir yang terakhir yang terakhir tahun 88 tahun 1988 oh ya bagus ya iya Pak jadi sudah puluhan tahun lho iya saya itu enggak pernah kapok dengan tiansi berarti mungkin 98 kalau tiansi 9 1988 iya sebelum tahun 2000 saya sudah memakai ini luar biasa ini juga ya luar biasa pak kalau saya tidak menggunakan kiansi pak mungkin saya sudah mati saya mampu Pak naik kandok saya mampu ketik iya jadi saya tetapi Tuhan lah nah dan anak saya yang di di Jawa itu sehat sekali bagaimana supaya penyakitnya tidak menjadi-jadi karena dengan minum ubat kimia itu makin luar biasa terutama tetap lainnya terjaga jadi inilah kehebatan menurut saya ya jadi karena didukung pengetahuan saya sebagai biologi tadi jadi saya sabar gitu kan karena kalau dipotться mungkin ibu lupa kali ini di tanggua Tionsi itu kan masuk ke apa ya Indonesia 2000-an seperti mw ada juga pada apa lagi ada operasinya dan terjual itu sudah memakai berbagai mata perusahaan barulah sekarang ketemu Tianti langsung ya makasih banyak lah Bu Rinda, ini satu kesaksian ya, bisa kita bagi dengan orang lain, tapi orang masih takut dan memang selain ini juga sudah banyak, termasuk juga ada Pais Presiden saya juga juga itu dengan dua muntut dia bisa keluar, itu langsung bantu pasir, itu kesaksian saya juga jadi mudah-mudahan dengan kesaksian banyak orang yang terbantu, yang mungkin secara finansial tidak mampu untuk bisa lakukan operasi, tapi melalui dengan Munkot ini dengan Munkot ini akan bisa juga bekerja untuk menolakkan batas tanpa operasi, nah ini kesaksian dari Ibu dari Ibu Rinda semoga ya, sukses terus dengan produk sias-siang sayur sayur sampai apapun pakai sias